Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Masya Allah Salamat Terima kasih 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 maulid niku wulan kelahiran ipun kanjeng nabi tak tangklat jenengan rawuh mriki niyate ajeng luru besek nopo ajeng ngurmati lahiri kanjeng nabi masya Allah semoga-moga kanti hadiri kita sedaya wantan ingpun di majelis tan sahdipun kita sedaya termasuk umat yang cinta kalian kanjeng nabi amin Allahumma dan moga-moga cinta kita dibalas dengan kanjeng nabi amin Allahumma jadi cinta bertepuk sebelah tangan kita cinta, kita ngaku cinta tapi kanjeng nabi kita cinta kembali kita sedaya bertepuk sebelah tangan peramilu moga-moga kita cinta kembali kanjeng nabi kanjeng nabi cinta kembali kita sehingga mbenjang wantan ingyomil kiamah kita sedaya angsal syafaatipun kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amin allahumma amin masyaallah cuman seniki nopong bukti cinta kita kalau kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini aku nopong apakah bukti cinta kita itu hanya berhenti di mulut atau memang benar-benar sampai hati anak ngomong kalau cinta kembali kanjeng nabi penak apa itu apa 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 aku cinta kembali kanjeng nabi aku reman kembali kanjeng nabi apa apa cah jilis sakit tapi ini cinta ini benar-benar cinta apa namun omong tak kanjeng nabi yang nopong menah ya sunnati fakot ahabbani waman ahabbani karena ma'ifil jannah pripun kita yang mencintakan kanjeng nabi kanjeng nabi yang nopong menah ya sunnati sopawang seenggurep urep sunnahku ngurep urep sunnah kanjeng nabi fakot ahabbani mokowang iku temen-temen wuj cinta karo aku waman ahabbani karena ma'ifil jannah sopawang cinta karo aku ngembining suar go bakali bareng karo aku amin Allahumma amin mugi-mugi kita sakit ngurep-purep sunnati kanjeng nabi ngapain sunnati kanjeng nabi nopo kata yang ingin ngerti sunnati kanjeng nabi ini kata ngawas apa ini soalnya buatan ngawas buatan ngerti sunnati apa sih sunnati kanjeng nabi apa wahai ini kita benar-benar ingin derek ingin ngelampai sunnati kanjeng nabi ini kita ampun abot melampah tindak ngawas apa ini mengerti tindak lampai kanjeng nabi masyaallah wong sunnati kanjeng nabi ini jani enteng oke sing abot ini apa males jani enteng wong kita ngelampai ajeng ngagem baju dungo kan enteng ya buatan butuh tenaga ajeng dahar dungo bakdo dahar dungo ajeng tilem dungo asli ini gampang ming nopo males ini abot ini tapi di tiang ini pancan leres cinta kali kanjeng nabi pancan leres pengen derek tindak lampai kanjeng nabi gusti Allah bakal gampang ngeke bakal nginteng ngeke amal letian derek kanjeng nabi apa paling boten pun lah bukti cinta kita kali kanjeng nabi ini ngatah ngatah mau sholawat kira-kira kita sedaya setiap hari ini mau sholawat wah aku penggang sal kapan ya ada sholat ya betul ada sholat ini mau sholawat ya ini sholat ini wajib sedikit orang cinta ini kira-kira cinta kali garwani apa yang disuun kali garwani ini buat eman-eman gitu sedikit ngaku cinta kali kanjeng nabi bahkan paling enteng mau sholawat nikumawan isih abad ngaku domong orang cinta orang terima wah aku cinta kali kanjeng nabi gimana tapi buktinya dereng dereng saget ya podok orang kita sedaya masya Allah dereng saget bukti cintanya kali kanjeng nabi ngomong itu tapi semoga moga walaupun kita ngomong itu kanjeng nabi nabi terima cinta kita sehingga kanjeng nabi bales cinta kita amin Allah amin terus ini kita cepat kemawan kali nunggu kia ini nabi selain kita memupuk rasa cinta kali kanjeng nabi kita supados derek kanjeng nabi dari segi nopo kemawan kanjeng kanjeng nabi pripon kanjeng nabi masya Allah kanjeng nabi masya Allah mwni Allah moga-moga utangi lunas kape kaya ini akan utangi bismillahirrahmanirrahim lakadkana lankum fi rasulillahi uswatun hasanah semoga-moga lunas kape tipun nanti ke ake lakadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah di dalam diri kanjeng nabi niku ada panutan hasanah semak apik jadi kanjeng nabi tidak ada lain dan tidak ada bukan niku namung nyonto kita sedaya semak apik-apik buat nonton semak elek-elek terus nikmancen kita pengen niru jadi kita sudah mengerti tindak lampai kanjeng nabi priya kanjeng nabi setiap hari ini sifatnya kanjeng nabi ke piya ibadah kanjeng nabi ke piya kalau tiang sepah ke pripun ngerti niku nah kita badai cerios sebagian atau sekedik daripada sifat-sifatnya kanjeng nabi yang pertama kanjeng nabi niku tidak ada sifat ngelega ake ngelega ake ketoknya gampang tapi orang kabe wong ngelega ake niku ketoknya gampang oh ngelega ake tapi buatan kabe wong sakit niku ngelega ake tiang kanjeng nabi niku termasuk tiang masya Allah ngelega ake kali wong zaman rien enten sohabat piya mba e niku buatan gadah wong pelarat piya mba e jadi petani nanem anggur piya mba e sangking pingini ketika panen anggur anggur niku sekedik lah paling buatan niku dihadiah ke kanjeng nabi tapi nilalah setiap panen setiap panen anggur niku telas bahkan nge kebutuhan sehari-hari niku buatan cukup ngemaem setiap hari niku buatan cukup ngelega jadi niku buatan sakit maring kanjeng nabi wong ngekeluarga ngekecukupan setiap hari niku buatan cukup dari yang sakit maring kanjeng nabi wong kubingin banget setahun rong tahun telung tahun dari yang sakit-sakit suatu saat gusti Allah maringi rizki singluwe dilalah anggur niku panen kata terus ditung-hitung-hitung setiap hari niku tesih onten turah sak mangkok turah yaitu sak mangkok sangking seneng nge buatan kesebuan langsung soan kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ketias ketika soan kanjeng nabi dilelah kanjeng nabi niku se-ngaji kali sohabat-sohabat lintu nih lagi ngaji hati yang niki melebet wonton masjid assalamualaikum waalaikumsalam monggo 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 mbah monggo monggo pinara diawewe kanjeng nabi ken lunggo tengah sisi kanjeng nabi monggo ken lunggo tengah sisi kanjeng nabi pripun mbah monggo 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 masjahallah sehat mbah ngelagak kenepol alhamdulillah kanjeng nabi kulau sehat pripun mbah niki kanjeng nabi kulau niku ketbien pengen banget maringin jenengan anggur kulau niku nanam anggur tapi mboten tau turah alhamdulillah seniki turah kanjeng nabi tapi namung semangkok kanjeng nabi wala masjahallah maturnuun mbah masyaallah alhamdulillah maturnuun ini kanjeng nabi diparingkan kanjeng nabi anggur niku sangking kelegakkan kanjeng nabi anggur niku didahar kanjeng nabi langsung tengah jengit yang niku nah ini kan seneng jenengan maringi tiang ini jenengan waw diparingi wah maturnuun maturnuun didahar langsung tengah rp kan keterimu lego nipol didahar kanjeng nabi tengah jengit setunggal kalian mesum kalian meresani sahabat-sahabatnya insyaallah mbah sehat banggi kalian ngerti ini indahar mulih tiga indahar mulih sekawan sahabatnya sahabatnya bingung soalnya biasanya kanjeng nabi ini mbah nate indahar nopo nopo tengah rp sahabat kecuali dibagi kekabih jadi kanjeng nabi gadah nopo nopo tengah jengit sahabat orang makan dite dibagi dibagi orang sidi sidi ngandumi kabih lah kok niki anggur dibdar kanjeng nabi setunggal kalih tiga sampai telas niku soabat buat nanti diparingi akhirnya bingung kok kanjeng nabi orang orang bagi-bagi sih gak tau niku bingung padahal biasanya dibagi masyaallah akhirnya niku pun telas akhirnya kanjeng nabi niki kerantan sampun kanjeng nabi oh mbah monggo monggo tiangnya pamit kanjeng nabi berarti yang mimpun medal rai-raai soabat aku paham wah ini ngarep-arep anggur ini monggo kan nonton itu kanjeng nabi nanti apa ngarep-arep anggur kanjeng nabi biasanya jenungan itu tidak dibagi-bagi laku ini bagi-bagi kanjeng nabi kanjeng nabi nanti ini mau anggur seorang bahkan semangkok itu tak paham pertama tak paham itu rasanya kecut jadi rasanya buat kecut tapi kecut banget mungkin itu yang pertama yang pindu lagi tidak mening wah kok tambah kecut sampai tiga sekawan gang sel ini kecut kabih buat yang lagi aku kuatir yang anggur itu tidak bagai kemampuan siro mongkos siro ngomong aku anggurnya kecut orang itu baik rungu loro hati ini anggur kecut seorang mangkok didahar dewek ini demi jago hati orang yang maringi sampai kau ngerti itu kecut kanjeng nabi sendahar kan mau ngerti kanjeng lagi kanjeng nabi sendahar senyum senyum ini bagi suhabat orang yang itu wah kok kecut atau mungkin wajah untuk kecut itu melah sembah yang maringi tidak mongkos lega ini kanjeng nabi semoga mongkos kita sangat mengelegak ke tiang misalkan yang kita tahu ini apa bu apa ini kita 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 priponcaran benti yang kita kita lega kejualan mancan kita 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 priponcaran yang kita kita matur yang jelas kita kita benti yang lega ini kita lega ke tiang ini kita yang sepindah keping kali kanjeng nabi ini lomanipol kanjeng nabi ini lomanipol bahkan menjelang wafat kanjeng nabi muhammad sallallahu alihi wasallam ini kanjeng nabi ini kelingan kelingan gadah dinar gadah arto dititip ke tenggarwone sayyidatina Aisyah kelingan aku yang duit tidak di nab bojok itu dipanggil sayyidatina Aisyah dipanggil pripon kanjeng nabi itu duit ku itu kanjeng nabi ya tidak jaluk tolong dibage bag ke dint kabe aku rapingin aku sedong aku rapingin aku ninggal dunia itu ninggal ke bondo kanjeng satu sewa kita cek seret banget kelasik kita yang nabi kanjeng nabi orang pengen sedo nabi tinggal bondo di landrat nabi nabi paling sekarang kita nabi kanjeng nabi paling moga setiap sehari mga bakil banyak banget kan kita bakil alon siti latihan setiap hari 500 kilo dan cili paringi paringi jajan latihan dilatih kita sehingga kita mungkin seorang dangu sakit dari kanjeng nabi soloman kanjeng nabi amin Allah amin ini masya Allah kanjeng nabi kata meleh mpun kelegak mpun loman terus ngapuro kanjeng nabi ini saking gampang ngapuro kali tiang bahkan tiang yang bunuh kanjeng nabi ini di ngapuro kanjeng nabi sinten abu jahal abu jahal paling sengit kali kanjeng nabi sengit kali kanjeng nabi pengen mata kanjeng nabi akhirnya abu jahal mikir piye caranya nabi kanjeng nabi muhammad bisa mati maksud itu akhirnya muter muter mikir ketemu wah ketemu ini abu jahal tengah pelawang damul sumur damul sumur dikedok sumur jeruk dikedok barang namun sumur itu ditutupi pelapah kurma terus diparingi lebu jadi buat yang ketiga kalian sumur terus barang itu bujahal waro 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 di dwe itu sakit keras karena ngertes kanjeng nabi itu menyebabkan 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 kanjeng nabi menyebabkan 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 abu jahal waro waro parah waro waro parah mati itu itu tidak pengumuman itu kanjeng nabi mireng abu jahal sakit keras padahal setiap hari jadi mengusui terus yang mengusui kanjeng nabi tapi kanjeng nabi begitu mireng abu jahal sakit tetap kanjeng nabi ini apa ini abu jahal ketika kanjeng nabi melampah dalamnya abu jahal itu yang mata-matanya abu jahal langsung ngabari abu jahal abu jahal muhammad datang muhammad datang siap 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 langsung siap siap selesai 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 pengen ngerti kejemblong yang sumur selesai selesai kejemblong langsung duru langsung mati kita timbun hidup-hidup di selesai selesai di kamar kanjeng nabi rapuh selesai di sumur kusti Allah ngutus malaika jibril memberi habar bahwasannya abu jahal itu tidak sakit bahkan dia telah membuat sumur di depan pintunya dia mengharapkan kamu masuk sumur itu langsung dia akan menimbun kamu hidup-hidup ben mati udah nabi sekarang kamu pulang saja hari mbak sam pun ngertos ngerti kanjeng nabi langsung balik meh temeh nyeblong kanjeng nabi balik abu jahal gelowal kok balik balik langsung abu jahal ini apa abu jahal medak sangking peturoni langsung ngoyok kanjeng nabi muhammad 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 melayu ngoyok kanjeng nabi muhammad nikulah li di tengah pelawang ngerti sumur gawain dewe kecemplung dewe kecemplung dewe tolong 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 kan nopo kan ngeduke tali ngerti lho tali yang mau di damal sumur akan ngeduke di doke tali ini buat ngandak padahal pas damal itu tali ini turah-turah sedikit tali yang di damal di doke di ngerti buat ngandak tambahkan tali disambung disambung tali di doke buat ngandak sampai ditambah doa-dawa buat ngandak akhirnya ngerti itu yang bisa nulungi kanjeng nabi muhammad langsung celok muhammad celok muhammad kandreni yang bisa nulungi muhammad langsung doyok kanjeng nabi muhammad doyok langsung ini kayak nulungi abu jahal kecemplung sumur bahasa kanjeng nabi rawah meriku langsung kanjeng nabi ngerti biya abu jahal apa tulungi muhammad tulungi tulungi aku yang tak tulungi silah iman pura yang tak tulungi islam pura yakin janji aku aku ditulungi aku melibu islam aku percaya kalau pengiranmu kanjeng nabi yang tulungi buatan botoh tali astah kanjeng nabi tulungi langsung kena ini masya Allah eh esih gelap nulungi lelik kayak kita jalan kabih kira-kira pripon dua tonggo yang seneng mitnah seneng ngumyang ngumyang seneng celutak lor dah mati syukur kelas kita kelas kanjeng nabi esih pura nulungi ditulungi kanjeng nabi dangkat masya Allah basah pun duk ngenggil buatan islam malah ngendekan pripon wah sihirmu hebat sihirmu malah malah iman percaya tapi malah ngendekan apa ngendekan kanjeng nabi tukang sihir wah sihirmu hebat teman na'udu bila semoga moga kita sangat nyontoh sifat kanjeng nabi ngapura ngantin ini yang kita 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 salah kita 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 moga kita neng ngapura ngantin insyaallah ini jam pintan di sini di sini ini di sini di sini di sini di sini di sini di sini sambung duki di sini mungkin duki kalau pamit terus sejajah pun kanjeng nabi kanjeng nabi ini membuat iman iman bahkan bayar ke utang wong yang tiang katah utang ini dibare kanjeng nabi sering kanjeng nabi membuat ini bahkan hadis di ketika ke enten wong sedo enten wong sedo ini kanjeng nabi takon tangklat itu dua utang orang enten kanjeng nabi ketika mayat tidak ada utang ini kanjeng nabi bisa nyolati mulai kita tidak ada utang sejajah sejajah cepat cepat nyar utang soal enten mayat tidak ada utang ini kanjeng nabi masih mau bahkan pura nyolati kan bayang kanjeng nabi orang belum nyolati akhirnya kanjeng nabi nanti kok ya sopoh wong sedok kok ninggal utang aku tanggung jawab bayar kanjeng nabi ini sangking sangking ngelomane misal tak terus kayak ini sekedip rampung ceritanya ini ini aku itu duwi yang ingin utang cepat lunas tak itu duwi purun semangat masalah utang semangat yang ingin utang cepat lunas ini aku gampang gampang banget gampang banget aku sakit kabeh priponcara ini setunggal niat nyarutang gampang gak niat nyarutang ini yang buatan niat nyarutang bakal lunas yang Arab duitnya pirang pirang orang niat nyarutang bakal lunas anak motor rusak kebutuhan pirang pirang mesti ngerti itu tapi niat nyarutang berkah turah kumpul tidak nyarutang akhirnya utang lunas kita bulmar dipun ngerti ke sapa orang nganggu barang utang kok niat nyarutang bakal digampang dengan gusti Allah ini aku mesti yakin sapa orang duit utang barang niat nyarutang bakal dirusak dengan gusti Allah dalam arti oleh duit berkah tidak terus oleh duit anak 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 oleh duit motor rusak bayar motor mesti ngumpul tapi niat nyarutang oleh duit siti tapi dirilah sehat anak sehat motor sehat kebutuhan siti akhirnya sakit ngumpul dikumpul-kumpul sakit bayar utang utang lunas percaya bukan ini kita bulmar orang percaya banget ngentikan kanjeng nabi cinta kanjeng nabi kudu percaya insyaAllah ini saya mencintai sangat kita beri sampun sampun buatan sopan atau kemunggah dikong ngomong seorang dewa semoga semoga itu mengatakan ini semoga bahara kita sangat menyentuh sangat mendat hikmah itu cekap semangat sayang Allah menemukan kelepatan kekirangan kalau ingin mengapun ini romo kiyai sampun rahwuh mungkin kita ngawas sarang-sarang alih romo kiyai kalau akhirnya wabilahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh